Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat sekalian Di antara minuman favorit di dunia ini adalah air kopi Banyak terdapat makna atau hikmah dari kopi ini Di antaranya ketika kopi sudah diseduh Ketika diminum kopi tersebut Apabila kopinya kurang enak Maka yang dicari adalah kekurangan gula Maka orang akan menanyakan ini kopi kurang gula Mana gulanya Sebaliknya apabila kopi ini enak Nikmat Maka yang dipuji itu adalah kopinya Sementara jasa gula tidak dibawa-bawa Pun demikian di dalam kehidupan di dunia ini Tidak sedikit orang yang berprinsip demikian Padahal yang memberikan jasa nikmatnya kopi itu Karena gulanya Ketika kita menitipkan anak di sebuah pondok Lalu anak tersebut pintar, cerdas Lalu kata orang tuanya Siapa dulu dong bapaknya Padahal yang berjasa mendidik anak tersebut adalah pondok pesantren Tapi sebaliknya ketika anak kita kurang pintar atau bodoh Tidak berhasil Maka yang disalahkan adalah pesantren tersebut Persis dengan kopi ini Ketika kopi ini enak Maka yang dipuji adalah kopi Padahal yang berjasa adalah gula Ketika kopi ini tidak enak Maka yang disalahkan adalah gula Ketika anak kita pintar Maka bapaknya langsung Siapa dulu dong bapaknya Tapi ketika anak kita bodoh Maka yang disalahkan adalah pondok pesantren Atau lembaga pendidikan terkait Demikian juga di dalam masalah kepemimpinan Ketika kepemimpinannya berhasil Siapa dulu dong pemimpinnya Tapi ketika kepemimpinannya gagal Maka yang disalahkan adalah anak buah Itulah filosofi kopi Semoga menjadi pelajaran bagi kita semuanya Mari kita ngopi bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton